Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, mengunungkan putusan nomor 2 MKMK L11-2023 terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, di mana Ketua MK Anwar Usman menjadi terlapor. Dalam pembacaan putusannya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menyatakan bahwa Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat dan sebagai sanksi, diberhentikan dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Sidang ini dihadiri oleh majelis yang terdiri dari Jimli Asidiki, Bintan R. Saragi, dan Wahiduddin Edelis. Putusan tersebut berasal dari laporan yang diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Demi Indrayana, Perkat Nusantara, TPDI, TAPP, PBHI, dan berbagai kelompok serta individu lainnya.